Jadi kalau bicara KDRT, kenapa banyak KDRT terjadi? Karena banyak suami-suami yang tidak pernah kuliah pernikah. Banyak menantu-menantu yang tidak pernah belajar tentang kewajiban dia sebagai suam. Dia kuliah tinggi, dia ambil S1, S2, S3, tapi tidak pernah belajar tentang kewajiban dia sebagai suam. Nol. Lalu dia diterima sebagai menantu sama kita. Perempuan itu tidak diciptakan dari tulang tangan. Sehingga engkau dengan mudah mengukul. Tidak diciptakan dari tulang kaki. Sehingga engkau bisa semainah-mainah menginjak dia. Tapi dia diciptakan dari tulang rusuk. Sehingga engkau harus mendampingi dia dan menjaga dia dengan kedua tangan.